Jadi pada hari ini, dari Sabtu tanggal 16 April 2022, kita dari Porestabet Makassar berhasil mengungkap melaku kaligus motif daripada kasus penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April yang lalu. Ada pun saksi yang sudah kita periksa sebanyak 20 orang, dan 4 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi. Sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Untuk kepasiannya, karena ini barang bukti dan tersangka masih dalam perjalanan, belum bisa kita rilis. Namun, kami memberikan keterangan kepada rekan-rekan semua, bahwa perkara atau kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 3 April itu sudah berhasil kita ungkap dan kita tangkap lagunya. Kami, untuk tersangka kami beri inisial, yang pertama adalah S. Yang kedua adalah MIA, yang ketiga HKM, dan yang keempat adalah A. Peranannya adalah eksekutor, penggambar, dan otak laki. Nah, nanti untuk identitas lengkapnya, karena ini juga belum kita sampai pelaku di Poresta Bus, nah kita akan rilis berikutnya. Ini jatapinya saja, Pak, itu seperti apa? Ini jatapi, jenis revolver. Apapun yang ada pelaku ini, Pak, salah satu pelaku ini, pejabat ini. Apa pejabat atau otak lakasat, Pak? Sementara otak pelaku adalah pejabat daripada Kota Makassar. Saya memiliki senjata apinya dulu, langsungnya. Saya memiliki senjata apinya. Saya memiliki senjata apinya, masih kita dalami, ya. Jabatannya pejabat itu apa, Dara? Nanti itu. Perolehan senjata apinya sendiri, Pak, bagaimana? Masih kita dalami. Saya memiliki senjata apinya dulu, Pak. Itu bagaimana prosedurnya sampai?